Al-Fatihah 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 Padamkanlah amarah istri saya Sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim Terus temuin Kalau masih marah Ya Allah astagfirullahaladzim Berarti saya belum jujur nih Masih belum yakin sama Allah Istighfar lagi Ya Allah padamkan Masih marah Ya Allah padamkan Terus aja sampai yakin Kalau kita yakin Itu berubah loh Benar-benar berubah Kalau gak bisa langsung bertahap Tergantung iman Ada orang yang imannya Baru redam amarah seseorang itu satu jam Berarti imannya iman satu jam Ada yang setengah jam Ada yang sepuluh menit Ada yang ketemu Berubah langsung Sampai orang yang marah itu juga terheran-heran Kenapa ya? Saya tadi sebenarnya lagi sepel banget sama kamu Tapi pas ngeliat kamu jadi berubah Kenapa ya? Karena Allah Ini mah masalah iman Bukan masalah fasehnya mengucapkan Hasbiya Allah Semua kita mah yang namanya hasbiya Allah Pasti faseh Apalagi sadakallah Itu paling faseh itu Sadakallahul azim Itu pasai banget Kenapa? Apalagi baca satu ujus Pengen sorakallah cepat-cepat kan? Itu fasih Bismillah Fasih Hasbiya Allah Insya Allah Tahsin Hasbiya Allah Wa ni'mal wakil Malah kita kadang-kadang Kaliman hasbiya Allah Itu lebih keren daripada sahabat loh Kalau sahabat Kalimannya cuma gini Hasbunallah Wa ni'mal wakil Kalau kita Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Coba lihat Panjangan siapa Ucapannya Panjangan kita kan Sahabatnya cuma sedikit Ibrahim lebih sedikit lagi Hasbiya Allah Segitu doang Kita rame Oh jangan cuma Hasbiya Allah Tambahin dong Jangan terlalu Irit-irit dalam berzikir Rame aja di broadcast Soal panjang pendeknya zikir Tapi dua-duanya Gak powerful Gak ngaruh Yang bilang Hasbiya Allah Wa ni'mal wakil Sama aja Yang bilang Hasbiya Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Diulang 33 kali Tapi gak ngaruh Kenapa? Karena gak jujur Hanya fasih di lisan Tetapi tidak Fasih di hati Harusnya kayak Imam Hasan al-Basri Begitu dia katakan Demikian Doanya Langsung berubah Termasuk doa tadi Allahumma Ajurni fi musibati Wa khlufli khairan minha Ya Allah Beri saya pahala Dalam musibah saya Beri saya ganti Yang lebih baik Selama apa sih Allah kasih kita ganti Disitu kita bisa Mengukur keimanan kita Kalau begitu kita beruang Langsung dapat ganti Itu imannya ajaib Kalau kita berdoa Tunggu gantinya Sebulan kemudian Itu imannya standar Kalau kita udah berdoa Tapi gak diganti-ganti Berarti kita bermasalah Gak yakin-yakin amat Sama Allah Pengen gak Begitu berdoa Langsung Allah Menunjukkan keajaiban Kita pengen aja Gak berani ya Karena kita gak percaya bisa Kita mau mengatakan Pengen Itu aja kita gak berani Karena menganggap itu Gak realistis Ah masa sih bisa Bisa kalau kita yakin Kepada Allah Kalau kita gak yakin Kalau kita bilang Gak bisa Kalau kita ragu Bahwa Allah bisa Menunjukkan ajaib Kepada kita Dalam hitungan detik Terus kemana Kalimat kun Fayakun Masalahnya kita gak yakin Untuk bilang Pengen Begitu doa Langsung Allah kabulkan Itu aja kita ragu Kenapa Kita gak percaya Itu bisa terjadi Dalam hitungan Simsalabin Abracadabrah Kita gak percaya Itu bisa terjadi Dalam satu kalimat Kun Makanya Tidak ada kun Dalam hidup kita Gimana caranya Belajar yakin Kepada Allah Seutuh-utuhnya Masih ingat Juga Dengan kisah Seorang Bapak Datang kepada Rasulullah Curhat Dan minta tolong Dia bilang Ya Rasulullah Putra saya Ditawan oleh musuh Dan mereka Meminta tebusan Seratus dinar Kalau saya gak ngasih Uang seratus dinar Putra saya akan Dipenggal Akan dibunuh Ya Rasulullah Sedangkan saya orang miskin Jangankan seratus dinar Seratus dinar itu Mungkin sekarang Sekitar Dua ratus lima puluh juta Mahal Saya gak punya uang Sebesar itu Ya Rasulullah Untuk makan aja susah Terus gimana ini ya Rasul Waktu itu Rasulullah Juga gak punya apa-apa Untuk diberi Sahabat-sahabat Banyak yang keluar negeri Untuk berda'wah Sehingga orang-orang kaya Kayak Usman Abdurrahman Lagi gak ada Terus nolongnya gimana nih Nabi kasih satu Zikir Kata Nabi Pak Banyak-banyak Mengatakan Bapak percaya Oh percaya ya Rasulullah Pulang dia tuh Coba kalau kita dikitun Ya InsyaAllah ya Rasul Tapi duitnya gimana Rasul Tetep aja kan Udah minta zikir Minta duit Yang konkret Kalau kasih zikir Kalau kasih solusi Zikir itu Solusi paling konkret Justru yang lain itu Gak konkret Yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita Karena Allah sayang kepada kita Allah tahu Iman kita lemah Kalau seandainya Allah Mau memberikan kepada kita Keajaiban menurut iman Mungkin kita gak dapat apa-apa Dalam hidup Akhirnya Allah berilah Kita pertolongan Jalan keluar Cuman butuh waktu Karena iman kita juga butuh waktu Kita taubat aja butuh waktu Ya Untuk hijrah aja Butuh waktu Untuk taubat Butuh waktu Mau sholat aja Minta tambahan waktu Udah azan Jangan sekarang deh Bentar lagi Gimana kita mau dapat Pertolongan Allah yang sekarang Fair gak sih Kalau Allah mengatakan Oh bentar lagi ya hambaku Orang kamu juga barusan Sholatnya juga bentar lagi Allah kasih tuh Begitu Nabi bilang Ucapkan banyak-banyak Membaca Dia yakin Langsung mengatakan Oh ya ya insyaallah Yakin gitu Akan terjadi Keajaiban Bukan Ya Ada Usman gak rasul Enggak Abdurrahman bin Auf Rumahnya dimana ya Enggak Enggak nanya-nanya orang kaya Udah aja yakin Pulang dia tuh Artinya apa Tidak ada daya dan upaya Dari makhluk Allah lah yang maha kuasa Pulang ke rumah Istrinya nungguin Pak gimana Udah Udah ketemu Rasulullah Adapet solusinya Adapet uang Pinjaman dari siapa Enggak Terus gimana Nabi ngasih kita Solusi yang lebih baik Daripada itu Apa Ucapkan Lah 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 Malam hari tiba-tiba putranya pulang. Tidak sendiri. Bawa ternak, bawa kambing. Banyak tuh domba dibawa. Ada ratusan ekor domba dia bawa pulang. Di luar, rame apa ini? Ada domba, siapa? Putra kita. Masya Allah. Pelukan, kangen gitu ya. Kamu gimana bisa selamat? Kata putranya. Wahai ayah, ada keajaiban. Tadi, tiba-tiba, ketika saya sedang di Ika dan besok mau dipenggal, pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk, tertidur. Dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar. Sehingga saya bisa melepaskan diri. Dan bahkan ketika saya mau pergi, saya kepikiran kenapa saya enggak bawa domba-domba aja sebagai ganimah. Domba seratus ekor, kira-kira berisik enggak sih? Seratus ekor domba berisik enggak? Berisik kan? Berisik banget kan? Tapi seberisik itu, orang yang ngawal dia itu enggak bangun loh. Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka enggak bangun sama sekali, dibawa. Dan untuk ngumpulin domba seratus ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu bukan kerjaan yang gampang. Ngumpulin seratus ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi. Ada yang, eh, eh, domba yang lari ke sana, ditarik lagi. Namanya domba kan? Domba-domba yang tersesat gitu deh. Gimana coba? Tapi pengawalnya enggak bangun sama sekali, sampai ke rumah pengawalnya mungkin belum bangun. Atau mungkin enggak akan bangun lagi kali. Baru ayahnya sadar, Masya Allah. Dan ini orang yang mengatakan ini, enggak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking enggak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa, dengan keyakinan yang luar biasa, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang, Ah, itu mah Umar, itu mah Usman, itu mah Abu Bakar. Ini enggak ada namanya malah. Cuma disebut, Ja'arajulun. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. Lahawla walakuwata illa billah. Sehingga anaknya datang, membawa domba. Jadi kaya raya. Sama juga dengan cerita Fatimah. Bintur Rasulillah. Pasti tahu ceritanya. Karena Fatimah capek di rumah. Enggak ada pembantu. Ali sering berjihad. Akhirnya dia ngurus anak sendiri. Anaknya laki-laki lagi. Namanya anak laki-laki. Bukan bandel. Emang deaktif gitu. Akhirnya Fatimah ngerasa agak berat nih. Kalau harus ngurus semuanya sendiri. Enggak punya pembantu. Datanglah ke rumah ayahnya. Ayah, ya Rasulullah. Ayah tahu keadaan rumah tangga saya bersama Ali. Ali orang yang sibuk bekerja. Bembela agama Allah. Berda'wah, berjihad. Saya sendiri di rumah enggak ada pembantu. Boleh enggak minta seorang pembantu dari rumah ayah. Kan banyak pembantu Rasulullah yang jadi relawan tuh. Kata Rasulullah, ya Fatimah. Mereka itu bukan pembantuku. Tetapi pembantu kaum muslimin. Jadi enggak mau dikasih kepada urusan keluarga. Maka pulanglah Fatimah. Oh iya ayah enggak apa-apa. Pulang nih bersama Ali. Enggak dapat apa-apa. Nabi kan enggak enak hati. Karena Nabi sayang banget dengan putrinya ini. Putri kesayangan Nabi banget. Di antara putri-putrinya. Fatimah Az-Zahra. Akhirnya Nabi menyusul Fatimah ke rumahnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibukain pintu. Ya Fatimah, ya Ali. La tahazanah. Janganlah kalian bersedih. Mau aku kasih yang lebih baik daripada pembantu? Oh apa ayah? Kirain robot-robotan atau apa gitu ya. Pembantu yang dalam bentuk robot kan. Tinggal beli baterai aja tiap bulan. Atau di cas gitu. Apa ya ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kita tahu. Kata Rasulullah sebelum tidur. Bacalah zikir ini. Ayat ini. Maka insya Allah. Itu lebih baik daripada pembantu. Mereka protes enggak? Enggak. Oh iya iya. Sama inawatoan. Diamalin tuh. Enggak pernah tinggal. Dan selamanya mereka enggak punya pembantu. Tapi enggak pernah mengeluh lagi. Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dikuatkan. Hati dan kesabarannya. Itu keajaiban. Kenapa kita udah berdoa tapi hati kita masih lemah? Karena kita tidak berdoa dengan hati. Tapi kita berdoa dengan eh kok gitu. Enggak sesuai antara lisan dengan kenyataan. Ada lagi nih. Kisah yang mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar. Bagaimana Rasulullah SAW pada malam perang badar. Melakukan apa Nabi malam perang badar teh? Istiqosah. Pernah dengar istilah istiqosah? Mungkin sebagian orang menganggap istiqosah ini bid'ah. Istiqosah itu salah satu diantara hal yang paling luar biasa yang dilakukan Nabi. Dan disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Ketika kalian beristiqosah kepada Tuhan kalian. Apa itu istiqosah? Berdoa dengan penuh keyakinan. Malam sebelum terjadi perang badar. Semua para sahabat itu tidur. Dan luar biasanya tidurnya juga sampai mimpi lagi tuh. Mimpi apa? Mimpi basah. Ini serius. Jadi semua sahabat pada malam itu digoda oleh syaitan. Sehingga mereka mimpi basah. Dan ketika bangun dari tidur. Mereka harus mandi junub. Tapi tidak ada air. Akhirnya Allah turunkan hujan. Pada mandi di bawah hujan semuanya sambil bertakbir. Pada malam itu cuma dua orang yang gak tidur. Rasulullah dan Abu Bakar Asiddiq. Ngapain? Doa kepada Allah. Salah satu yang terekam dalam sejarah diantara doa Nabi pada malam perang badar apa? Ya Allah. Seandainya besok kami semuanya terbunuh. Maka saya khawatir tidak ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus berdoa. Dan mengangkat tangannya tuh gak gini. Tapi mengangkat tangannya tuh gini. Dua tangan. Nabi berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Ya Rabbi gitu. Terus berdoa kayak gitu sampai syal Nabi jatuh. Ditaruh lagi oleh Abu Bakar. Jatuh dan menangis sampai basah janggutnya Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Abu Bakar yang sedih mengatakan ya Rasulullah hasbuk hasbuk. Cukup ya Rasulullah Allah sudah mendengar doamu cukup. Nabi gak cukup-cukup terus aja berdoa. Apa yang terjadi besok? Allah utus malaikat ribuan untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Dan kita lihat hasil perang badar. Bukan karena dia Rasulullah. Tetapi karena imannya adalah imannya seorang Rasulullah. Kalau kita punya iman minimal dekat atau mirip dengan imannya seorang Nabi. Allah akan tunjukkan mujizat yang mirip dengan seorang Nabi. Yang disebut dengan karomah. Itulah keajaiban. Jadi bukan mustahil. Kalau kita tidak pernah melihat keajaiban. Itu pasti karena kita masih belum selaras antara lisan dengan hati kita. Masih ingat kalimat Nabi ditodong dengan pedang, dihunuskan pedang, lagi istirahat di bawah pohon. Nabi lagi istirahat nih. Tiba-tiba datang orang badui, orang kafir menghunuskan pedang di leher Nabi. Dan itu benar-benar mau membunuh Nabi. Nabi seorang diri, sahabat jauh. Terus laki-laki itu mengatakan, ya Muhammad sekarang kamu sendiri. Kalau saya akan membunuh kamu sekarang, siapa yang bisa menolong kamu? Rasulullah dengan tenang dan mantap mengatakan, Allah. Kalimat Allah itu membuat laki-laki tadi gemetar dan jatuh pedangnya. Ini kalimat Allah kayak gimana? Coba kita ucapkan Allah ada yang gemetar enggak? Allah. Apaan? Apaan? Enggak dengar? Biasa aja. Jadi kalau ada musuh, misalnya kita lagi marahan di jalan. Ada orang yang marah, pengen ngancam kita. Allahu Akbar. Dia langsung gemetar gitu. Langsung tunduk, langsung enggak bisa berdiri. Berarti ini Allahu Akbar kita ini udah benar-benar powerful. Tapi kenyataannya kan enggak pernah kan? Kita bilang Allah terus orang gemetar gara-gara kata-kata kita. Rasul bisa kayak gitu loh. Jadi kalimatnya sama yang kita ucapkan dengan yang Rasulullah ucapkan. Tetapi hatinya beda. Nabi mengatakan, Allah gemetar tangannya, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi. Dihunuskan ke leher orang itu. Nabi bertanya, sekarang kalau saya mau membunuh kamu, siapa yang menolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Cuma engkau yang bisa menolong saya dan menyelamatkan saya. Akhirnya Nabi membiarkan dia pulang dan dia akhirnya pulang dalam keadaan selamat dan menyebarkan agama Islam. Kesimpulannya apa? Salah satu di antara sebab tidak banyak terjadi keajaiban dalam hidup kita, karena iman kita belum ajaib. Selamat menikmati.